Tak jauh hari sebelum Imam Ibn Hajar al-Sekalani menulis Al-Imam Ibn Atta'illah al-Sekandari yang bergerar al-A'risbillah al-Ghawz fi zamanihi belum menulis kitab Lata'iful Minan. Di kitab ini belum membahas salah satu persoalan yang menjadi isykaliat polemik antara Imam Ibn Jauzi ahli hadis dengan para ahli kolbu di zamannya. Imam Ibn Hajar sepertinya membaca hal ini juga. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Atta'illah sekandari? Jika engkau mengatakan, maksudnya Ibn Jauzi, bahwa semua umat li kulli umatin ajal setiap umat ada ajalnya, maka ajalnya mereka sudah lewat. Dijawab oleh Imam Ibn Atta'illah, bukankah iblis yang Allah telah rajam, Allah telah lahnat diizinkan untuk munzorin, minal munzorin. Maka ilmunya ulama ahli kolbu berkaitan dengan kebeningan kolbu. Bukan berarti ahli hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli kolbu. Maka teman-teman, bagi ahlil kulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun bagi orang yang ingkar, apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak, karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi ini hanya masuk ke adab ruhani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir AS? Nabi Khidir AS adalah Syekhul Anbiya. Dia adalah guru para Nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazhi alamana ilman li na'alama annallaha tabaraka ta'ala alimun dikulli syaih. Amma Ba'ad, sahabat yang melekan Allah, suatu kali ada suatu pergesekan antara guru dan murid. Al-imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani dengan gurunya Al-imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Ibn Hajar mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai riwayat-riwayat hadis tentang Nabi Khidir. Kesimpulan beliau setelah presentasi adalah bahwa semua hadis mengenai Nabi Khidir itu ada. Tapi mengenai hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini itu belum ditemukan yang sahih. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi? Imam Al-Iraqi kemudian mengebrak meja, kira-kira ibaratnya seperti itu, lalu mengatakan Uskut. Diam. Jangan kamu katakan sama sekali bahwa Sayyidina Al-Khidir atau Khidir mati. Pertanyaannya, apakah kitab atau risalah yang ditulis oleh Ibn Hajar setelah beliau meneliti tentang Sayyidina Al-Khidir alaihissalam? Ternyata judul kitabnya sudah bisa kita akses di internet, sudah bisa kita lihat dalam aplikasi-aplikasi kitab, judulnya Az-Zahrun Nadir fi halil khadir. Mengenai tentang Nabi Khidir alaihissalam, orang Arab menyebutnya dengan Khidir atau Khadir. Kenapa disebut dengan Khidir atau Khadir? Karena Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam, beliau membawa kedamaian yang disimbolkan dengan hijau. Maka Nabi dalam hadisohi Bukhari mengatakan, dimanapun Nabi Khidir duduk atau melewati, maka tempat itu pasti menghijau, pasti menjadi bercahaya dengan cahaya yang merupakan inti dari cahaya Nabi Yuna Muhammad s.a.w. Sahabat yang melekan Allah, semenjak saat itu, Al-Imam Ibn Hajar tidak pernah lagi mengatakan Nabi Khidir mati. Karena perkataan itu menyakiti orang-orang yang telah bertemu dengan ruhannya Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Ternyata jauh hari sebelum Imam Ibn Hajar al-Sakalani menulis, Al-Imam Ibn Atta'illah Al-Sakandari yang bergerar Al-A'rif Billah Al-Ghawz Fi Zamanihi belum menulis kitab La Ta'iful Minan. Di kitab ini belum membahas salah satu persoalan yang menjadi isyikaliat, polemik antara Imam Ibn Al-Jawzi ahli hadis dengan para ahli kolbu di zamannya. Imam Ibn Hajar sepertinya membaca hal ini juga. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Atta'illah Al-Sakandari? Jika engkau mengatakan, maksudnya Ibn Al-Jawzi, bahwa semua umat, li kulli umatin ajal, setiap umat ada ajalnya, maka ajalnya mereka sudah lewat. Dijawab oleh Imam Ibn Atta'illah, bukankah iblis yang Allah telah rajam, Allah telah lahnat, diizinkan untuk munzarin, minal munzarin, dia berdoa, bertawasul dengan sifat Allah, izah Allah, lalu Allah panjangkan umurnya, minal munzarin. Apakah mustahil bagi Allah untuk memanjangkan hidup seorang Nabi? Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Atta'illah Sekandari dan imam-imam yang lain, itu sepakat mengatakan apa? Ijma'ul ummah. Ijmaknya umat. Umat yang mana? Ulama ahli qalbu. Bahwa Nabi Allah Khadir alaihissalam atau Khidir alaihissalatu wasalam, beliau hidup. Tapi hidupnya berbeda dengan hidupnya kita. Beliau, seperti yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihissalatu wasalam, beliau suka melakon. Beliau suka menampilkan hal-hal yang bahkan Nabi Musa diuji cara melihatnya. Apakah Nabi Musa melihat dengan hukum normatif, hukum zahir, atau melihat dengan hukum basiroh, hukum mata hati, kebeningan qalbu. Seperti Nabi Musa pun diuji. Beberapa kali beliau hampir gagal, tapi sampai kemudian Allah loloskan beliau. Apalagi kita. Dan di ayat tersebut di surah Al-Kahf tidak diceritakan mengenai apakah Nabi Khidir ini hidup sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa? Atau lahir bersama dengan Nabi Musa? Tidak ada penjelasan begitu. Inilah sebab kenapa ulama ahli hadis sebagian berbeda pendapat. Karena wajar, ilmu hadis itu ilmu yang berkaitan dengan periwayatan sanat. Sedangkan ilmunya ulama ahli qalbu berkaitan dengan kebeningan qalbu. Bukan berarti alih hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli qalbu. Maka teman-teman, bagi ahli kulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun, bagi orang yang ingkar apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak. Karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi ini hanya masuk ke adab rohani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir AS? Nabi Khidir AS adalah Sheikhul Anbiya. Dia adalah guru para Nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Namun, karena Nabi Muhammad mengatakan, La Nabiya mimba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Maka dengan meninggalnya Nabi, kepangkatan beliau sebagai seorang Nabi, itu terbenam dengan terbenamnya Rasulullah dikuburkan di kuburan Tanah Suci Madinah, Al-Munawwara. Tetapi, kewalian rohani beliau, ma'rifatullah beliau dalam kolbunya, tidaklah diturunkan. Ini hanya masalah jabatannya. Setelah beliau menjadi gurunya para Nabi selain Nabi Muhammad, lalu hidup setelah Nabi Muhammad, pangkat beliau disebut dengan Sheikhul Awliya, gurunya para wali. Maka tidak ada satu wali-wali yang khawas. Karena wali ini dibagi dua. Ada wali yang umum, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang secara zahir terjaga. Tapi ada wali yang khawas. Mereka menyimpan dalam kolbunya cahaya-cahaya, keilmuan mengenai Allah SWT. Mereka-mereka ini, Allah berikan izin bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS. Mereka ini diberi tugas kewalian. Siapa yang memimbing mereka? Itulah Sayyidina Khidir AS. Al-Habib Zain bin Smith mempunyai kitab Bahjad al-Talibin. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pemimpin dari Rabi Ta'alawiyah, salah satu lembaga yang menjaga kebeningan nasab para sahadah alawiyah, para keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Bahjad al-Talibin, beliau menulis ungkapan syair pada ulama terdahulu yang sudah menjadi kesepakatan. Bahwa nama Nabi Allah Khidir adalah Balia ibn Mulkan. Orang yang mengenal namanya saja, jika dia percaya dengan sosok ini, insya Allah, Allah akan bimbing dia untuk husnul khatimah. Apa rahasianya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid al-Bustami, Imam Junaid al-Baghdadi, bahwa membenarkan ilmu kami ini, ilmu kalbu, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul ruh, adalah bagian dari kewalian yang minor, kewalian yang kecil. Percaya saja, kita hafalkan namanya, kita percaya bahwa ia ada. Insya Allah, kita termasuk barisan wali-wali, meskipun wali-wali yang minor. Sahabat imlakan Allah, terlepas dari perdebatan di luar sana, hal ini sangat zahir, sangat nyata, dan menjadi kesepakatan ulama-ulama al-arifu Nabi Allah, yang mengenal Allah SWT. Maka jangan ragu mengenai hidupnya Nabi Khidir, tasdiklah, percayalah masalah itu, insya Allah, kita termasuk barisan orang-orang yang akan diberi bantuan dan ajaran keilmuan oleh orang-orang yang berguru kepadanya. Amin, Semoga kita termasuk bagian mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.